Apalagi kalau sekarang ya pemirsa, mungkin anda ya stay at home, tetap di rumah, jaga kesehatan, makanan sudah, buah-buahan sama sayur-sayuran. Tapi kalau misalnya gak olahraga, itu kasian juga loh badannya pemirsa. Kalau misalnya anda paling tidak itu jogging atau angkat barbel yang cuma 2 kilo aja, ya seminggu 3 kali atau sehari 15 sampai setengah jam pemirsa. Itu juga untuk menjaga kesehatan jantung pemirsa, supaya gak mager, anti mager-mager klub. Dan gak cuma dari kesehatan badan aja dan dari kesehatan gizi yang ada perhatikan, tapi juga kesehatan mulut nih pemirsa. Kebersihan gigi itu juga harus dijaga loh, khususnya mungkin untuk anda yang tahun ini masih menggunakan behel ya pemirsa, Jangan sampai anda untuk tidak ke dokter gigi, cuma gara-gara pandemi anda jadinya lupa atau anti ke rumah sakit atau ke dokter. Kalau memang ada keluhan, wajar pemirsa, anda datang ke dokter gigi. Kemarin waktu saya ngobrol-ngobrol sama dokter Vanda, sekarang itu di tempat kliniknya dokter gigi itu udah banyak kok yang mengikuti protokol. Ya pemirsa, kalau misalnya anda ke dokter gigi, biasanya harus sendirian. Yang menemani itu harus menunggu di luar, yang benar-benar di luar gak boleh masuk ke area klinik pemirsa. Dan cuma dibatasin gitu deh pasiennya. Nah jadi kalau misalnya anda juga ada masalah atau keluhan di area gigi, juga jangan sampai anda tetap diam aja di rumah ya dan nunggu antar aja belum terlalu parah. Nah karena belum terlalu parah ini akhirnya anda menggampangkan, no pemirsa yang ada malah jadinya lebih parah lagi. Kalau misalnya anda udah mulai ngerasa linu-linu, jangan takut untuk misalnya mau pergi ke dokter gigi. Nah kira-kira hal-hal apa lagi nih yang harus diperhatikan dari kesehatan gigi dan juga mulut dan kapan waktu yang tepat untuk datang ke dokter gigi? Kita simak informasi yang satu ini. Pandemi virus corona memaksa kita untuk mengubah aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Bahkan juga mengubah cara kita mengakses perawatan kesehatan, termasuk di dalamnya perawatan gigi. Dokter gigi tidak lagi diizinkan untuk memberikan perawatan. Namun ada beberapa aturan yang harus diikuti jika ingin ke dokter gigi di masa pandemi. Apa saja? Simak ya! Oke dokter Nanya, seperti yang kita ketahui, pembacarankan pada umumnya itu kebutuhan ini setiap 6 bulan sekali pasti ke dokter gigi untuk memberikan perawatan gigi. Tetapi dengan adanya virus corona semuanya terhambat, kita tahu ya dok ya. Menurut dokter sendiri sebenarnya aman atau tidak sih untuk menggantar ke dokter gigi atau memberikan perawatan gigi? Oke sebenarnya kan dari himbawan ya untuk kita menunda sejenak treatment yang tidak emergensi untuk ke dokter gigi. Jadi memang hanya dipilah, jadi kita memilah untuk treatment-treatment tertentu yang bisa dilakukan perawatan selama masa pandemi ini. Karena kenapa dokter gigi itu merupakan salah satu profesi yang memiliki high risk untuk penyebaran COVID-19 ini. Jadi kita meminimalisir, entah itu dari secara treatment-nya ya. Jadi kita beratasi yang untuk mungkin tadi sebiasanya rutin untuk kontrol setiap 6 bulan sekali, itu untuk ditunda terlebih dahulu jika memang tidak memiliki keruhan. Jadi memang kita hanya melakukan treatment yang dirasa itu memiliki agensi tinggi, juga untuk yang membuat keruhan-keruhan tersendiri di pasien seperti itu. Oke, dengan dokter Nana yang mengatakan bahwa hanya beberapa treatment-treatment tadi yang urci itu bisa dijelaskan seperti apa sih treatment-nya urci itu? Ya jadi memang ada, ini banyak yang kayak tanya terus gimana dong kalau memang ke dokter gigi, sakit gigi, segala macam. Nah itu tetap bisa, kalian datang aja hubungi klinik kalian yang biasa datangi ya. Biasanya kita, by reservasi terlebih dahulu, jadi kita pertama-tama harus melalui, misalnya, ini gak pernah. Dengan reservasi, selain dengan reservasi sendiri dok, apakah kita kan banyak sekali terlihat nih di social media, bahkan juga beberapa klinik itu menawarkan konsultasi secara online. Bahkan juga beberapa aplikasi di JJ itu menawarkan gitu. Apakah itu adalah sesuatu hal yang sangat menolong dan juga efektif? Salah menolong ya, karena kan memang karena tadi sudah ada imbawan untuk tundar terlebih dahulu ya ke dokter gigi, sehingga kalau saya pasien pertama-tama udah mengeluhkan sesuatu pada rongga mulutnya, otomatis yang pertama pasien cari adalah harus konsultasi terlebih dahulu kepada dokter giginya ya. Jadi kita klinik-klinik sudah banyak yang mulai membuka konsultasi secara online dan itu sangat membantu ya. Dan dirasa jika memang ini sudah bisa untuk dilakukan perawatan, pasien ini akan dipanggil untuk ke klinik sesuatu. Oke, selain dengan adanya konsultasi secara online, bagi yang beberapa urgen tentunya untuk datang secara offline. Apa sih dok yang dilakukan pada klinik pada umumnya untuk menjaga atau tidak terjadi penularan ini? Nah, jadi kita sudah ada standarnya ya yang sudah disarankan oleh PDGI atau Persatuan Dokter gigi Indonesia itu untuk menerangkan standar-standar khusus selama pandemi ini. Mulai dari pertama screening pasien itu sangat penting ya. Jadi kita di awal kan tadi sudah konsultasi ya, kemudian kita lakukan screening ya itu pertama dengan menanyakan pasiennya ada demam atau tidak. Kemudian apakah pasien ini habis bergian dari luar kota atau punya keluhan batuk, pilek, sesaat nafas seperti itu. Kemudian jika misalnya sudah apakah ada pernah interaksi dengan pasien yang positif COVID-19 ini. Kalau misalnya kita sudah merasa pasien ini oke aman, oke kita perbolehkan pasien ini untuk datang ke klinik. Itu pun dengan syarat dari rumah ke sini sudah harus menggunakan masker. Nah, kita juga membatasi kunjungan pasien, jadi waktunya di spare. Jadi kalau misalnya yang awalnya kita bisa dalam satu jam itu kita bisa mengerjakan beberapa pasien, ini kita spare. Jadi satu jam bisa untuk satu pasien saja, seperti itu misalnya. Kemudian kalau misalnya kita itu sudah datang ke pasien nih, pasien ini sudah datang nih, ini kita lakukan standarnya. Jadi pertama-tama pasien diukur suhu tubuhnya, kemudian pasien diinstruksikan untuk mencuci tangan, sesuai standar WHO. Kemudian kalau misalnya di sini, kami mengambahkan dengan pasien diinstruksikan untuk menyikat gigi. Jadi pasien diinstruksikan sebelumnya sudah membawa sikat gigi, kalau misalnya tidak membawa, kami menyediakan seperti itu. Oke itu tadi adalah dari segi si pasiennya sendiri. Untuk dokternya sendiri, apakah dokternya menggunakan APD saat melakukan penanganan ini atau dirasa tidak usah? Itu wajib ya, kalau misalnya kami para dokter gigi diperbolehkan bahwa kita menggunakan dengan satu syarat, bahwa kita harus menggunakan APD atau alat yang sendiri level 3. Dimana kita tahu ya, berbanyak kita sering lihat APD level 3 itu yang harus full dari atas sampai bawah, yang mungkin memakai head cap, kemudian menggunakan face shield, kemudian maskernya itu harus N95. Ataupun yang secara seperti itu, kemudian memakai cover all yang menutupi dari atas hingga bawah, seperti itu. Jadi tidak usah khawatir ya dok, ya. Jadi dua kali langsung datang ke dokter gigi untuk masuk akib di daerah, Pak. Tapi ya dok, kita juga sebagai putus dokter sendiri, putus dokter gigi juga puas Pak di atas gigi. Karena secara penanganan ini ada salah satu sarana yang paling sering terinfeksi dengan virus corona. Karena langsung bersetua dengan dokter, alat layanan khusus dari pasien. Oleh karena itu, dari dokter sendiri, apakah ada pembatasan kriteria? Seperti apa sih kriteria pasien yang diperbolehkan untuk berkontong dengan yang di daerah? Kriteria ini tadi yang seperti yang sudah saya bilang ya, kriteriannya yang screening tadi benar ya? Hanya screening saja, Pak. Lupa, kan screening tadi sudah dilakukan ya, screening pasiennya sudah tidak mengalami demam, atau tidak mengalami batu, pilek, segala macam, yang kita rasa itu aman. Tapi kan memang ada yang ada ya, pasien suka nakal ya, tolongan, suka aduh daripada aku gak dirawat, aku bilang enggak aja deh, kayak gitu kan misalnya. Jadi memang agak susah ya untuk mengontrol di daerah sana. Cuman ya, kita sebisa mungkin juga melakukan preventif dari segi APD tadi itu juga. Jadi ya kita tetap juga mengutangkan patient safety juga ya. Jadi tetap kita harus setiap pasien pun juga nanti pergantian pasien juga dibersihkan lagi dengan despektasi, segala macam. Jadi udah di ini sih, udah kita harus lakukan standarisasinya yang sudah diberikan. Nah, Pak Caini kita tahu bahwa ketika melakukan treatment secara offline sendiri ketika datang, kita sangat awasi, dok. Bagaimana caranya kita untuk tetap datang secara aman, baik dari segi klinik sendiri, bagaimana alurnya? Oke, jadi untuk alurnya pasien sendiri, kita lebih kertas ya karena pandemi ini. Jadi mulai dari pasien datang tadi yang sudah di screening itu, jadi pasien datang menggunakan masker, utama nih. Kemudian pasien kita sempat menggunakan betol, cerah betol untuk area badan seperti itu. Kemudian jika sudah, pasien dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Kemudian jika sudah, pasien diinstrusikan untuk ke toilet, untuk melakukan cuci tangan, menggunakan sabun dan air pengalir ya. Kemudian diinstrusikan juga untuk menyikat giginya. Jadi kita menambah di sini untuk menyikat gigi. Jadi pasiennya tersendiri menggunakan pasta gigi yang sudah kita sediakan dan menyikat gigi yang sudah dibawa pasien. Tapi kalau pasiennya lupa untuk membawa, kita juga menyediakan. Nah, kemudian setelah itu, pasien boleh diinstrusikan untuk duduk nih ke dental care ini. Kemudian jika sudah, kita menginstruksikan pasien ini untuk berkumur terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Nah, kumurnya ini bisa dengan hidrogen per oksan 0,5-1%. Bisa juga menggunakan topidonia di dalam kumur itu ya, itu 0,2-1%. Kayak gitu. Itu selama satu unit. Kalau misalnya sudah, akhirnya dokternya bisa ada yang melakukan tindakan. Oke, berarti tadi itu adalah tindakan praktek dari klinik dan juga dokter gigi untuk penanganan secara oksan. Lalu kita tahu bahwa tidak dapat dihukiri bahwa profesi sebagai dokter gigi adalah satu profesi yang highly risk. Dimana high risk ini tuh karena berkontribusi langsung dengan cari ataupun droplet dari si pasien itu sendiri. Lalu menurut dokter gigi, selain alatan itu apa saja sih yang menjadikan profesi ini tuh sangat tenang kali untuk penawaran? Oke, jadi kan memang profesi kita ini ya sebagai dokter gigi, kita kan kerjanya direct ya atau langsung ke mulut pasien. Jadi dimana mulut sendiri itu kan mengandung saliva ya, ada terdapat saliva atau yang biasa kita sebut air liur. Dimana air liur sendiri itu kan salah satu penyebab penularan si COVID-19 ini karena dimana kita itu juga sekarang membatasi treatmentnya itu Jangan sampai menggunakan yang menyebabkan aerosol. Jadi kita benar-benar membatasi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menggunakan akan menyebabkan aerosol seperti itu. Sementar dijelaskan dulu dokter ya, aerosol itu karena kan kita bahwa umumnya masih awam nih ya, tahu ya. Jadi aerosol itu kan misalnya seperti high speed dari dental unit ini, dia mengeluarkan air. Dimana percikan airnya itu kan dia akan bisa tersebar ya kemana-mana. Nah, itu tadi yang kita takutkan untuk menjadi penyebaran, karena kan kita gak pernah tahu karena aerosol itu ukurannya sangat kecil. Nah, takutnya yang ditakutkan adalah di saat satu pasien ini, misalnya sudah keluar nih, kemudian kita sudah membersihkan nih desinfeksi lagi. Tapi kan siapa yang tahu ya ada yang kecolongan, mungkin ada ukuran segitu kecilnya, kan kita gak tahu. Jadi mungkin bisa jadi ada yang kecolongan, malah pasien satu dan pasien lain itu saling menularkan dari aerosol tadi itu. Jadi kita tuh meminimalisir, sangat meminimalisir buat tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan aerosol tadi, seperti itu. Apakah aerosol tadi itu bisa menempel di pakaian yang akhirnya ketika tidak mengajar atau mau pembayaran atau juga secara anti tadi, akhirnya terkonsumsi generasi di pasangan lain dok? Nah, itu tadi yang ditakutkan, karena bisa ya, jadi bisa. Jadi untuk itu, makanya di beberapa klinik memang sudah membatasi sekali, jadi jangan sampai menggunakan alat-alat yang dia memang menimbulkan aerosol tadi. Jadi jelaskan dok, apa sih tindakan yang menggunakan aerosol tadi? Kalau misalnya tindakan-tindakan mungkin seperti scaling ya, atau pembersihan karang gigi yang biasa kita tahu, itu kan menggunakan ultrasonic ya. Jadi dia memang menjiprak, jadi dia menggunakan air yang dia bisa terjiprak kemana-mana gitu, jadi kita nggak menggunakan itu dulu. Jadi kita, treatment seperti scaling itu dihindari terlebih dahulu. Kemudian seperti penambahan gigi yang tujuannya untuk estetik, itu juga kan kadang menggunakan si high speed ini, bur ini ya. Jadi, sedangkan si bur ini juga dia menyemprotkan air, jadi kita juga mengurangi, jadi kalau misalnya jangan, jangan dipakai gitu. Berarti beberapa treatment yang tidak dianjurkan dan juga tidak dilakukan selama di klinik, seakan yang ini adalah penambahan gigi, dan juga scaling, dan juga beberapa treatment lainnya dok? Tapi mungkin ada treatment lainnya dok? Jadi untuk treatment yang ini, yang boleh atau yang tidak boleh? Tidak boleh. Yang tidak boleh, kalau tidak boleh memang dihindari itu seperti tadi, scaling, kalau misalnya karang gigi itu, terus tambah gigi yang tujuannya untuk estetik itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada yang urgensi, kayak misalnya giginya berlubang, tapi ada keluhan yang spontan seperti itu. Jadi bikin cokok-cokok, kalau susah makan, susah tidur, kan nggak bisa dibiarkan juga kan? Sebagai kamu dokteria, otomatis tetap harus melakukan treatment ya untuk membantu pasien ini. Jadi memang ada beberapa yang kita masih menggunakan high speed, cuman itu hanya tindakan yang tertentu saja yang dirasa urgensi. Dan itu pun dengan syarat kami dokter gigi itu harus menggunakan APDL ketiga. Berarti yang boleh dilakukan adalah yang memiliki urgensi yang sangat tinggi ya dok? Oke, selain kita berbicara tentang treatment, ada satu hal yang membuat masyarakat dan diusaha bacantik yang pengguna braces ataupun juga BL ini kebingungan dok untuk kontrol. Sebenarnya apa diperbolehkan sih untuk segera untuk mengganti karangnya saja atau bagaimana? Oke, kalau misalnya di spesialis ortodologi gini ya, misalnya memang dia ada urgensi-urgensi tersendiri. Kayak misalnya kawat yang, ini ya, kawat yang menusuk ya misalnya. Ya, suka-nusukan ya, itu di belakang, kalau misalnya dibiarkan juga dia pasti bikin, nanti bisa sariawan, bisa bikin sakit itu harus dibantukan. Jadi, otomatis boleh untuk sekedar mengganti karetnya, mungkin kalau misalnya memang itu dirasa mengganggu, itu ya nggak apa-apa. Dengan syarat tadi kita harus melakukan standar-standar yang sudah tadi yang sudah saya jelaskan ya, jadi nggak boleh semata-mata datang terus pengen di treatment yang macam-macam atau apa. Nah, itu tadi pemirsa ya, bagaimana protokoler di kedokteran gigi dan juga di tempat prakteknya sudah aman. Dan pastikan juga Anda datang ke dokter gigi ya, ke klinik dokter gigi kalau misalnya sekali lagi Anda ada urgensi mengalami keluhan gigi yang sudah nggak tertahankan. Atau memang sudah sering nih ya untuk ke dokter gigi karena untuk mungkin pakai behel atau mau perawatan lainnya, mungkin sekarang ini waktu yang tepat loh pemirsa. Karena kalau menurut saya nih, kemarin-kemarin tuh saya sempat mikir gini pemirsa, mau pasang behel loh sebenarnya. Karena kan kalau lagi pandemi kayak gini kan kita nggak tahu ya sampai kapan, jadi ya kapan lagi bisa pakai behel tanpa harus keluar ketemu dengan banyak orang. Atau mungkin Anda yang punya masalah dengan gigi geraham, mau dicabut, ini juga masa yang tepat sih menurut saya ya pemirsa. Karena kalau misalnya nanti nunggu sudah masuk kerja, itu kan pasti takes time untuk cuti. Kalau sekarang kan kerjanya sambil ala-ala cuti nggak sih pemirsa? Nah ini karena juga pandeminya bertempatan di bulan ramadhan, kita juga mau ngasih Anda info masih seputar kesehatan gigi dan juga mulut di tengah bulan ramadhan ini ya. Pada saat Anda berpuasa juga bagaimana sih caranya supaya tetap nafas baunya itu tetap wangi. Karena kalau misalnya lagi puasa kan kita 12 jam ya pemirsa ya, jadi memang wajar kalau misalnya ketika berbicara mungkin mulut nafasnya agak sedikit bau. Nah kalau misalnya nih ya bau mulut itu normal, cuman ada yang nggak normal loh kalau misalnya bau-bau tertentu katanya sih gitu pemirsa. Karena ada kaitannya dengan ini kesehatan di pencernaan dalam kita pemirsa. Nah seperti apa kira-kira untuk menjaga kesehatan mulut, kesehatan gigi juga di tengah bulan ramadhan ini sambil berpuasa tetap sehat gigi dan juga mulutnya. Ini untuk Anda. Lakukan ini semua sudah seluruh pencegahan, jadi dengan apapun pasien yang pelanggan-pelangannya kan nggak tahu. Karena juga kita tidak jujur dengan apa sih yang dilakukan oleh mereka belakangan ini kepada aku sendiri. Selain dengan penanganan secara offline, kita lebih baik juga mencegah dong. Kita tahu bahwa di pandemi ini juga bertepatan dengan bulan ramadhan. Puasa, kita bulatan jam tidak mengkonsumsi cairan, akhirnya bibir jadi keming. Lalu bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan ramadhan? Oke, kan kalau misalnya selama bulan ramadhan ini, memang kita jadinya makanan yuman sudah berkurang ya pasti ya. Karena kita cuma mengandalkan dari selama bulan ramadhan seperti itu. Jadi untuk biar tadi didirikan kering, memang kita harus lebih banyak mengkonsumsi vitamin C dalam sekali sehari. Juga minum air putih standarnya seperti itu harus yang banyak. Kemudian untuk sendirinya lebih fokus ke kesehatan gigi dan mulut, sebenarnya enggak ada bedanya kalau misalnya mau itu bulan kuasa atau enggak bulan kuasa. Cuman memang yang penting itu adalah kita tetap rajin silikat gigi dua kali sehari. Itu wajib ya, jadi mau itu enggak kuasa, mau itu kuasa tetap. Cuman bedanya kalau misalnya kan sehari-hari, kita dua kali seharinya itu setelah makan. Jadi pagi setelah sarapan, kemudian malam setelah, eh sebelum tidur. Berarti saat sahur, nah bedanya itu. Jadi kalau misalnya bedanya waktu bulan ramadhan, jadi paginya itu digambi. Jadi di sahur ya, jadi paginya itu habis sahur, tapi malamnya itu tetap setelah tidur, seperti itu. Dibicara dengan sikat gigi yang merupakan salah satu salah paling berdasar untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Bagaimana hidup caranya untuk menjaga gigi dengan baik yang benar? Oke, sebenarnya untuk cara sikat gigi itu, kalau misalnya berdasar literatur itu banyak ya. Cuman kalau misalnya ngomong lebih gampangannya aja, itu yang penting semua sisi dari gigi itu harus kena. Jadi kita harus bisa membuat sikat gigi ini, gimana caranya biar dia mengenai seluruh permukaan gigi. Mulai dari yang kanan atas, kiri atas, tanah bawah, kiri bawah, semuanya. Bahkan lidah pun juga itu harus disikat. Mengenai dengan sikat gigi sendiri, dok, ini adalah salah satu hal yang paling berdasar, gimana dua kali sehari ini sangat penting untuk dilakukan. Bagaimana hidup caranya untuk menjaga gigi? Oke, jadi di sini pertama-tama kita harus pemilihan sikat gigi itu juga lumayan penting ya. Jadi kita harus memilih sikat gigi itu kan ada yang super soft, ada yang soft, ada yang kayak hard gitu ya. Jadi tetap kasar, nah kita disarankan itu untuk menggunakan yang soft aja. Jadi biar tidak terlalu mengiritasi busi juga ya. Nah, jadi kita caranya itu adalah, oh iya, untuk odol ya tadi, yang odol itu juga penting ya, untuk pas sikat gigi itu juga penting. Jadi kita disarankan untuk memilih yang berflorat, karena kandungan floret itu dia bisa mencegah terbentuknya karies atau lubang gigi, seperti itu. Jadi untuk cara menjaga gigi, tadi yang saya bilang kalau misalnya sikat gigi itu harus menyeluruh ya, jadi pastikan semua permukaan gigi itu terkena. Jadi nggak hanya yang depan aja atau asal-asalan seperti ini, yang lainnya nggak pernah itu nggak boleh ya. Jadi ini saya jelaskan. Jadi kalau misalnya, saya sih biasanya mulai dari kanan atas dulu ya. Jadi kanan atas ini sikat dibentuk kurang lebih 45 derajat terhadap busi dan bilinya ini. Kemudian diarahkan mencangkul, seperti ini. Biar apa? Biarkan sela-sela makanan ini banyak nih, kadang menunggu di sini. Nah itu kita tujuannya biar apa? Biar kita mengambil nih sisa-sisa makanannya. Ini mencangkul, kemudian jika sudah, bagian makhluknya gini-nya diarahkan seperti ini. Pastikan semua permukaannya tenang. Setelah sudah, gigi-giranya yang bagian dalam, karena tadi yang luar sudah, permukaannya sudah, sekarang bagian dalam sama. Gerakannya juga mencangkul. Itu sama, semua dilakukan di semua permukaan gigi. Mulai yang kiri atas, kemudian ke kiri bawah, kemudian ke kanan bawah. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk menyikat bagian lidah. Karena itu juga penting ya, kadang kalau digarin, lidah itu suka bikin bawah mulut. Jadi kalau misalnya mau dihindari itu ya, setelah sikat gigi, lidahnya juga disikat ya. Kemudian jangan lupa kalau misalnya, kita kan kadang kalau sikat gigi kan cuma bisa menggapai yang di depan aja ya. Kita nggak bisa menggapai yang di sela-sela gigi. Nah, itu pentingnya dental floss. Jadi kan banyak tuh dijual di supermarket, udah banyak banget ya. Jadi kalau misalnya kita akan namanya mau alasan, aduh susah segala macem. Padahal enggak, sebenarnya mau alas aja mungkin ya. Jadi untuk di bagian ini bisa dilambah dengan dental floss seperti itu. Oke, selain dengan penggunaan dental floss dan juga sikat gigi, pada umumnya masyarakat punya sahabat cantik menggunakan mold wash atau open food wash. Sebenarnya apakah itu efektif untuk mencegah bawah mulut? Oke, kalau misalnya mold wash untuk bawah mulut sendiri, sebenarnya memang kandungan mold wash itu ada yang bisa untuk menyegarkan mulut ya. Tapi mold wash itu sendiri memang sebenarnya boleh dipakai namun tidak dalam jangka waktu yang sering. Jadi mold wash sendiri ini kalau misalnya dia sering digunakan malah bikin daerah mold wash itu kering. Jadi juga kan karena kandungan dari mold wash ini, dia itu mengandung antiseptik ya atau antibakteri di mana mold wash itu ada bakteri baik dan bakteri jahat. Niatnya kan emang kita bergumur dengan mold wash itu untuk menghilangkan si bakteri jelek ini. Padahal kalau misalnya kita terlalu sering menggunakan mold wash ini, itu malah juga akan membunuh si bakteri baiknya. Nah, apa yang terjadi kalau bakteri baiknya juga ikut mati? Mulutnya jadikan gak ada, ini ya, gak ada peringungan lagi, akhirnya tumbuh jamur kayak gitu. Nah, kan gak enak ya, niatnya mau biar mulutnya, apa, jadi, apa, bunyi ilang, malah jadi tumbuh jamur, kan gak enak juga ya kayak gitu. Nah, untuk itu penggunaan mold wash bisa mungkin jangan sering ya. Jadi, yang dirasa wajar aja, dan jangan sampai mold wash itu menggantikan cikat gigi, karena cikat gigi itu tetap wajib, kayak gitu. Iya, karena pelajaran orang itu juga pada umumnya, aku udah pakai motor, gak usah pakai cikat gigi lagi, gue sakit ini gak usah, tapi yang paling penting adalah terutama dilahat cikat gigi. Selain lebih tinggi dengan cikat gigi, salah satu kebiasaan yang semakin memburuk, menikah self-quarantine ataupun juga stay at home, adalah kebiasaan untuk semakin terdorong, suka nyambil nih dok. Tiba-tiba tahunnya, oh, kelasnya kosong aja deh ya, itu adalah salah satu hal yang menyebabkan gizi kita malah berlubah, karena habis buka atau habis awal, malus untuk sikan gigi. Bagaimana caranya untuk menjaga gizi berlubah gitu dok? Nah, itu tadi ya, kadang juga habis di sambiaman atau ngerang Korea lagi gitu ya, ya kan, habis nyambil-nyambil tau-tau udah habis aja ledes, dari jam 6 malam sampai jam 10 gitu, ngemil terus, nah itu gak boleh ya, kayak gitu ya, salah satu teknik ya. Jadi, kita tuh harus kasih jeda, jadi kondisi mulut kita itu, kalau misalnya dibuat makan terus-terusan ya, gak kasih jeda gitu, non-stop gitu, kondisi romba kulit kita tuh asam. Jadi, kalau kondisi asam, malah bakteri di dalam romba kulit ini malah aktif ya, kalau misalnya kondisi di romba kulit itu asam. Nah, jadi kalau misalnya sebisa mungkin, kalau misalnya emang suka nyambil, gaya nyambil, itu dibatesin, jadi kayak jangan sampai semua langsung dimasukin gitu ya, jadi mungkin 3 jam gitu. Tapi tetap nyambil itu kalau bisa dirin sama air putih, kayak gitu. Berarti itu setiap 3 jam sekali gitu ya dok ya? Itu ya enggak juga sebenarnya, ya kalau bisa ya jalan. Iya, iya. Pokoknya jangan satu jam makan, satu jam lagi makan, satu jam lagi makan, ntar bisa-bisa ubang, gampang, perlu ubangnya ya. Karena kondisi ini akan terus-terus di dalam romba kulitnya. Oke, selain dengan pembatasan wakunya, apakah ada kategori beberapa makanan yang kurang direkomendasi, Kak, untuk menjadi camlan selama kondisi ini? Sebenarnya kan, sebenarnya boleh ya, apapun selama kita masih tahu takarannya ya. Kalau boleh berlebihan, mau nyambil yang asin, yang manis, yang segala macam itu sebenarnya tak apa-apa. Cuman itu tadi harus tahu batasan, jangan berlebihan ya, dan berlebihan. Dan sering-sering kalau misalnya setelah menyemil itu, dirin sama air putih. Dan jangan lupa, jangan sampai meninggalkan sisa yang dimakan itu buat tidur. Karena itu pasti bakal bikin gigi cepat berubang. Jadi, yang kita harapkan itu adalah tetap menjaga sikat giginya itu, jangan sampai lupa. Terutama malam sebelum tidur yang sering dilupakan itu. Oke, selain dirin, pakai air, dan juga kita melakukan berbagai macam hal seperti what was, dental sauce, bawun, tiga cincu sendiri dok, ini merupakan salah satu hal yang penting selama bulan Ramadhan. Oleh karena terima kasih banyak, sudah mendengar berita mengenai COVID-19, berapa kali yang kita lakukan adalah mencuci tangan lebih sering. Tetapi, apakah kalian sudah waspada dengan kebersihan dunia juga kesehatan gigi dan mulut? Karena kebersihan gigi dan mulut adalah gerbang pertama dari penjaga kebersihan dan juga kesehatan diri kita sendiri.